Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Stand Upright Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau showcase ke kalian Salah satu stand yang kalian udah liat kemarin, udah gue kasih liat sneak peek ya di storage gue ada apa Yaitu adalah Divorce ya Tapi bukan Divorce biasa teman-teman Divorce ini udah gue evolve lagi ya Menjadi Divorce Love Train Sebenernya sama aja sih, cuma beda 2 skill ya kalo gak salah 2 apa 1 skill gitu Kalo gue salah tolong dibetulin di komentar ya Soalnya setau gue yang berbeda dari skillnya tuh cuma 1 doang Kalo misalnya ada yang lain gue gak tau juga Kalo dari bentuknya pun sama kalian liat tuh Bentuk standnya tuh sama gitu Gak ada yang beda, cuma tambahan Love Train sama 1 skill doang, udah itu doang Dan atribut yang gue dapet kemarin tuh Godly ya Godly tuh kalo gak salah nambah damage deh Damage sama darah 50% kalo gak salah ya Jadi ya ini kalian liat tuh, stand attack damage nya menjadi 62 Cuy gila gak? Dan darahnya jadi 1200 Tebel banget, tebel banget sumpah Kalo kalian mau liat lagi skill 3 nya nih, skill 3 nya kayak gini ya Tuh Dimension Hope Skill-skill nya nih ya pada nih, ini skill-skill nya semua Cuman udah gue naikin semua, jadi udah mentok ya attack nya nih Nih base destructive force nya kan naik Udah naik semua nih, sampe 24% Udah mentok lah pokoknya Ya paling mentok, Godly di force itu cuma 62 temen-temen ya Tapi 62 ini menurut gue udah gila banget sakitnya sih Ini gue contohin ya, gue pukul nih si Dark nih, gue pukul sekali nih Berapa damage-nya ya? Hmm, ya kepukulnya si Lumber lagi Yaudah-udah lah, kita pukul lah, pukul, pukul, pukul Hmm, 55 Cuy Satu pukul Cuy Lawan Dio, 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 Dio Kita akan melawan Dio of Heaven ya, kita coba ya Pake pukulan biasa aja temen-temen Karena pukulan biasanya udah sakit Darahnya Dio tuh 600 ya Pukul biasa aja Aduh Hmm 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 Ini pukul biasa doang temen-temen Tuh Pukul biasa doang Cuy 60, 50 Lio 55 damage-nya Cuy Gila gak? Wah, gila Nah, buat kalian yang gak tau cara ngerubah divorsi temen-temen ya Kalian butuh yang namanya Saint Skull Lalu kalian butuh Saint Torso Sama kalian butuh Saint Lim Nah, untuk Saint Torso sama Saint Lip Itu kalian bisa ngedapetin disini nih temen-temen ya Di tempatnya si Joni Joni, kalian tau Joni gak? Boss Joni ya Di tempat lumpur-lumpur deh pokoknya Nah, ini dia nih Ada nih musuhnya nih Coba aja kita kalahin ya Ada musuhnya nih Wah, ngaduh kita sama Joni Wah, divorsi sama Joni Wah Wah Ayo bantuin gue guys Gila, darahnya banyak banget ya Joni temen-temen ya Ya, kalian bisa ngedapetin Torso itu dari sini ya Torso Saint Torso sama Saint Lim Lalu yang terakhir itu Saint Skull temen-temen Nah, untuk Saint Skull Sebentar ya, gue jelasin deh Ini dulu nih Gue kalahin dia dulu nih Oke Gue tidak mendapat apa-apa Oh, itu terdapat tuh Dapat ya Saint Torso Nih nih, torso kayak gini nih Nah, untuk yang Saint Skull temen-temen Kalian mesti ke tempat ini nih Kalian kesini nih ya Tapi kalian mesti level 90 Minimal level 90 Karena Saint Skull itu mesti beli temen-temen Gak bisa Gak bisa ngedapetin kayak Joni gitu ya Jadi cara Cara ngedapetinnya Saint Skull Itu kalian mesti kesini nih Kalian masuk ya Inner Sengcum namanya Masuk aja Nah Nah, disini Ada homeless man Nah, ini homeless man nih Dia akan ngasih kalian quest Dimana kita harus Ngebunuh 100 orang Dan setelah kalian Udah bunuh 100 orang Ya kayak Seperti yang kalian lihat tadi barusan ya Gue bisa beli lagi nih Tuh Gue beli lagi ya Harganya 400 ribu doang kok temen-temen Murah Dan ini Kalian bisa gabungin Nanti kalau kalian udah punya limb Udah punya torso Sama kalian punya skull Kalian gabungin Nah, temen-temen Kalian ngegabunginnya itu Harus ke tempat yang deket Jotaro ya Sebentar-bentar Gue ke deket Jotaro dulu ya Wah Kita dikasih temen-temen Dikasih limb ya Kita nggak punya limb tadi Dikasih sama si Alpha Soul nih Thank you banget buat Alpha Soul ya Nah, ini temen-temen Jotaro Kalian ke kiri Ada yang namanya Scorpio Phantom ya Udah, kalian ngomong aja sama dia Bang Saya udah punya torso Saya udah punya limb Saya udah punya skull Kita bikin jadi Saint Corpse Namanya temen-temen Tuh Lihat ya Kalian butuh skull Lim sama torso Oke, yes Jadi Mantap nggak Dapet nih kayak gini temen-temen ya Udah deh, kalian tinggal pake ke Divorcee kalian Dia akan berubah jadi Love Train Oke, kita langsung aja Ke showcase-nya ya Nah, ini nih Ada si Awesome ya Kita coba ke Awesome aja ya Divorcee Skill pertama yang kalian tau Ih, Barach Tapi nggak bisa Sebentar Friendly Fire Gue lupa Oh iya temen-temen Gue udah ngebuat Gang juga ya Jadi kalian bisa Gabung nanti Kalau misalnya kalian main bareng sama gue Oke, kita coba lagi skill pertama Barach Beuh, gila damage-nya 25 cuy 25 per hit loh Itu temen-temen Dan ini gue bisa Barach-nya tuh 5 detik ya Jadi kalian ya Bayangin aja Satu detiknya tuh bisa berapukulan gitu Oke lanjut Ke skill kedua Heavy Punch Ini rada unik temen-temen Heavy Punch-nya tuh ada suaranya ya Suaranya lucu banget ya Kalian denger nih Doja Lucu ya Kita lihat damage-nya nih Berapa ya Doja 133 Wow, lumayan sih Lumayan sakit lah Dan dia nge-stone sedikit juga Oke lanjut Oke, kita lanjut ke skill yang T temen-temen Yaitu adalah March Clones Ya, dimana kita Kage Bunsin istilahnya nih Kita coba ya Kita kayak ngibarin bendera Terus kayak keluar Kage Bunsin Nih Keluar Kage Bunsin 2 gak tuh Kage Bunsin ku serang Serang mereka Ya, jadi Kalaunnya kayak gitu temen-temen ya Dia mirip kayak di Jojo Blocks sih Cuman kalau di Jojo Blocks kan dia Nembak Nah, kalau ini enggak ya Dia kayak cuman Ya Clone biasa Mukul-mukulin Damagenya sama kayak damage Barach sih Gak sesakit Damagenya pukulan biasa ya Dia damagenya kayak Barach 29-an lah 29-an, 25 gitu ya temen-temen ya Lanjut Kita ke skill F ya Ini tuh kayak teleport temen-temen Tapi teleportnya gak sejauh Sticky Finger ya Kalau Sticky Finger tuh Teleportnya jauh banget Sumpah Dari ujung ke ujung bisa Nah, kalau ini gak bisa temen-temen Kita coba ya Kalau kita arahin sampai ke ujung sana Kita bakal kemana Kita coba ya Gak bisa kan? Gak bisa temen-temen Karena memang gak bisa sejauh itu Paling dari sampai sini bisa nih Sampai gedung abu-abu ini Kita coba bisa gak ya? Gak bisa bahkan ya Bahkan dia harusnya deket tuh Kita coba kesini nih Kita coba kesini nih Teleport Nah, baru ya Memang sih jaraknya gak jauh-jauh banget Cuman yang berguna banget sih Kalau kalian di PvP gitu Atau kalian terdesak Buat ngelawan boss ya Kalian tinggal Pindah Gitu doang Oke, lanjut Lanjut Nah, ini temen-temen Yang gue bilang tadi Skillnya tuh berbeda Dari Divorsi biasa ya Semua yang gue sebut tadi tuh Ada di skill Divorsi biasa Kalau gak salah Nah, skill yang ini Ini gak ada di Divorsi biasa Yaitu adalah Love Train Sama kayak evolusinya Dia Divorsi ya Itu Divorsi Love Train ya Dan saat kalian Love Train Itu kalian bener-bener imun Dari semua damage Kalian liat tuh Imun Temen-temen Bener-bener imun Liat darah gue gak berkurang sama sekali Gue dipukulin kayak gimana Juga gak bakal berkurang cuy Itu cukup lama lagi Kita coba lagi ya Love Train ya Wow Sampai 8 detik loh temen-temen Gue ngitung sendiri sih Kalau misalnya kalian ngitung juga Kalian Sebutin aja di komentar ya Berapa detik Love Trainnya Itu cukup OP sih menurut gue Kalian bener-bener imun To all damage Untuk 8 detik Itu quite OP sih menurut gue Lanjut Lanjut Nah, ini temen-temen Ini cukup unik juga nih temen-temen Ini di Divorsi biasa Ada sih skill ini ya Yaitu adalah Dimension Hop Kalian Keynya tuh pencet Z ya Kita coba nih Dimension Hop Saya pindah dimensi Oke Ini Dimension Hop temen-temen ya Jadi kalian tuh pindah dimensi lah istilahnya Nah, di tempat ini temen-temen Kalian bisa beli barang Dan barangnya tuh ada diskon Nuh Gue beli ya Gue beli nih Biasa kan kalau gak salah 5 Rokaka tuh sampai 20 ribu kalau gak salah deh Nah, disini cuma 12 ribu temen-temen Lebih murah kan Tuh Cuma 7.500 temen-temen Kalau kalian upgrade Di player kalian Kalian upgrade yang bagian ini nih ya Reduce Purchase Point Terus kalian punya Divorsi Kalian masuk ke Dimension Hop Kalian beli 5 Rokaka tuh Harganya cuma 7.500 temen-temen Sedangkan kalau kalian beli biasa ya Di William kalau gak salah Siapa sih namanya Kita coba deh Kita coba ya Ini kita balik dulu Kita balik dulu ke tempat biasa Dimension Hop lagi aja Nah Lalu kita ke tempat Nah, itu tuh Ke William kalau gak salah deh Iya, William kan Namanya William Harganya Oh, 2.700 temen-temen Oh, gue salah Gue salah Sorry Koreksi-koreksi Yang tadi tuh harganya 12.700 Nah, kalau disini harganya 13.700 temen-temen Lebih murah seribu lah Dan kalau untuk stand aroundnya Gue gak liat sih tadi berapa Kalau kalian liat komen ya Gue gak liat berapa Pokoknya kayaknya dikurangin seribu juga sih Sama ya Mungkin 19.000 Yaudahlah ya Jadi lebih murah temen-temen Kalau kalian gabungin lagi sama yang perk tadi Perk yang ngurangin harga Jadi jauh lebih murah lagi sih Jadi gue sangat menyarankan Divorsi ini kalian punya Hanya untuk beli-beli gaca begitu ya Karena ini Divorsi bakal gue simpen terus sih Karena gue akan pake ini untuk ngegaca ya Oke lanjut Ke skill yang terakhir temen-temen Yaitu adalah Pistol Ya, nembak Nembak pake pistol Udah literally itu doang Nembak pake pistol Ini kita coba ke si Anggelon ya Darahnya 700 temen-temen Kita coba tembak ya Pistol Damagenya 180 temen-temen Kita coba tembak Kita coba tembak ya Tembak sini nih Ini rade jauh nih Kita tembak Tembak sini nih Tembak Oh, kena kan? Lumayan jauh aja masih kena loh Ya, jadi skillnya itu aja sih temen-temen Kalau menurut gue yang paling OP tetep ya Love train Ini OP sih Anjir, OP banget Terus kalian bisa gabungin sama T ya Keluarin klon kalian Kakek punsin Udah kalian imun Terus kalian punya klon lagi Gila sih ini Cukup OP sih temen-temen Divorce menurut gue Udah berapa kali gue ngomong OP ya Ya, pokoknya itu lah temen-temen ya Oke, untuk next video Mungkin gue akan ke KCR dulu temen-temen ya KCR Diamond punya gue itu Itu gue Masih belum gue rekam-rekam sih Sampai sekarang Oke, temen-temen Segitu aja video kita untuk kali ini ya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel kita semangat berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao 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 Ciao